Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, kembali bersama saya pada pembelajaran ekonomi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang keseimbangan paksa, dimana keseimbangan paksa terjadi pada saat QD sama dengan QS atau PD sama dengan VX. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, ada pun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan macam-macam elastisitas. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan melalui video berikut ini. Sebagai panduan, silakan buka buku paket ekonomi kalian, halaman 117. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk memahami konsep elastisitas permintaan dan penawaran, kamu harus paham dulu definisi elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Sedangkan, untuk elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan, untuk elastisitas penawaran adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Selanjutnya, elastisitas harga permintaan dan penawaran. Untuk dapat mengetahui keofisien elastisitas harga, maka kamu dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini. Ed sama dengan min delta Q per delta P kali P1 per Q1 atau ed sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Sedangkan, untuk elastisitas penawaran, ES sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1 atau persentase delta Q per persentase delta P. Di mana, delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga mula-mula, Q adalah jumlah permintaan mula-mula, dan E adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Contoh soal Hitunglah keofisien elastisitas dari data harga dan kuantitas permintaan berikut ini. Ada tabel harga, pada saat harganya 5, kuantitas yang diminta 10 unit. Pada saat harganya 4, kuantitas yang diminta 14 unit. Jawab, gunakan rumus ED sama dengan min delta Q per delta P kali P1 per Q1. Dalam hal ini, kita gunakan rumus yang itu. Sama dengan delta Q adalah perubahan dari Q2 kurang Q1, 14 kurang 10, per P2 kurang P1, 4 kurang 5, kali P1 5, dan Q1 10. Sama dengan min 4 per min 1, kali 5 per 10. Sama dengan 20 per 10, maka E sama dengan 2, atau jenis elastisitasnya adalah elastis. Sifat-sifat elastisitas permintaan dan penawaran Yang pertama, permintaan atau penawaran bersifat elastis di mana nilai E lebih besar dari 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Hal itu berarti, barang tersebut sangat pekat terhadap perubahan harga. Contohnya, pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan mudah untuk menemukan barang penggantinya. Yang kedua, permintaan atau penawaran bersifat inelastis di mana nilai E lebih kecil dari 1. Permintaan inelastis terjadi apabila persentase perubahan kuantitas permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Nah, biasanya permintaan inelastis terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari. Misalnya, beras yang dibutuhkan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan utama. Orang akan tetap membelinya meskipun harganya naik. Yang ketiga, permintaan atau penawaran bersifat uniter di mana E sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga termasuk sifat yang dapat dikatakan sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis. Contoh dari produk elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Empat, permintaan atau penawaran bersifat elastis sempurna di mana nilai E tak terhingga. Elastisitas dikatakan tak terhingga bila pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Contoh produk yang permintaannya bersifat elastis tak terhingga di antaranya adalah barang atau jasa yang bersifat komoditi. Yang kelima, permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna di mana nilai E sama dengan 0. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna maksudnya, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Artinya, berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas produk barang atau jasa tetap tidak berubah. Contohnya, produk yang permintaannya tidak elastis sempurna ialah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Berdasarkan penjelasan video tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa elastisitas permintaan dan penawaran adalah kepekaan suatu barang atau jasa terhadap perubahan harga yang terjadi pada barang atau jasa tersebut. Nah, ada beberapa macam jenis elastisitas, baik untuk permintaan maupun penawaran, yaitu elastisitas elastis, elastisitas inelastis, elastisitas uniter, inelastis sempurna, dan elastis sempurna. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami lagi, dapat dipelajari lebih lanjut di rumah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan stay safe. Semangat pagi. Terima kasih telah menonton!